Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih ILCB ini bisa memproteksi arus bocor atau memproteksi jika seseorang tersengat listrik. Di sini saya akan menjelaskan secara simple sekali. Jadi saya contohkan kayak gini. Nah ini adalah KWH meter, ini ILCB dan ini ke instalasi rumah. Saya contohkan fasada netralnya masuk ke instalasi rumah. Saya akan menjelaskan dulu yang ada di dalam ILCB ini. Nah inilah yang ada di dalam ILCB. Jadi di dalam ILCB itu ada trapo arus ya dan ada relay. Terus ini untuk test pass button untuk mengujinya dan ini kebeban. Karena ini bahasa teknik saya akan lebih bermudah lagi supaya teman-teman lebih paham lagi untuk cara kerjanya. Nah di sini saya contohkan ada simbol ILCB yang outputnya ke instalasi rumah. Jadi ke instalasi rumah saya contohkan dengan stop kontak. Sebenarnya ada lampu, ada mesin cuci dan lain-lain. Tetapi saya contohkan hanya satu aja yaitu dengan stop kontak. Nah sebenarnya untuk cara kerja dari ILCB ini sangat gampang ya. Yaitu hanya membandingkan perbedaan arus saja. Atau bekerja dengan sistem diferensial. Perbedaan apa sih yang dibandingkan dengan ILCB ini? Yaitu antara netral dan pasal. Saya contohkan kayak gini. Si yaoming ini mau menyalakan si pompa ini. Dengan cara memasukkan stacker ke stop kontak. Lihat apa yang terjadi. Nah ketika sudah dinyalakan pompanya. Maka untuk pasal dan netral ini ada arusnya. Saya contohkan sekitar 1 ampere. Jadi ketika pompa ini sudah berputar. Di pasalnya mengalir arus 1 ampere. Dan di netralnya juga mengalir arus 1 ampere. Karena di sini untuk pasal dan netralnya mengalir arus 1 ampere. Sama-sama 1 ampere. Sehingga untuk si ILCB ini tidak terjadi apa-apa. Karena arus pasal dan netralnya sama. Yaitu arusnya 1 ampere. Nah jika si yaoming ini mencabut stacker ini dan tersengat aliran listrik. Maka kayak gini contohkan. Nah ketika si yaoming ini menyentuh pasalnya dan tersengat arus listrik. Maka yang tadinya dari pasal ini mengalir 1 ampere. Tetapi mengalir ke tubuh yaoming. Dan mengalir ke ground. Sehingga ketika mengalir ke tubuh yaoming. Mencapai 0,03A atau 30 mili ampere. Si ILCB ini akan memproteksi lalu akan trip. Karena terjadi perbedaan di arus pasal dan arus netral. Netralnya menjadi 0,97A. Si pasalnya masih sama. Karena terjadi sentuhan oleh si yaoming. Maka yang aliran arusnya akan mengalir ke ground. Sekitar 0,03A atau 30 mili ampere. Karena si netral ini menjadi 0,97A. Maka otomatis ILCB ini akan meng-trip. Nah kayak gitu. Dan akan memproteksi instalasi rumahnya menjadi aman. Sehingga yaoming pun ketawa kembali. Oke. Sebenarnya untuk bahasa tekniknya agak rumit ya. Dari mulai trapo arus. Dan ada relaynya juga kayak tadi. Dan ada resistornya juga. Maka dari itu. Untuk cara kerjanya saya simpelkan kayak gini. Kalau untuk arus bocor gimana? Begitupun juga sama. Jika nanti untuk di kabel-kabel ini. Yang ke motor listrik ini. Mengalami pengelupasan. Dan tersentuh oleh bodi motor. Maka kayak tadi prinsipnya. Yang ngalir ke pasal 1A. Dan nanti yang balik lagi ke netralnya. Akan menjadi 0,97A. Dan sama juga akan memproteksi si ILCB ini. Jadi hanya simpel aja segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung. Silahkan komentar di bawah. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.